Di video kali ini kita akan membahas salah satu saham yang bergerak di sektor transportasi dan logistik ya dan menurut analisa kami, masih kategori undervalue, ada potensi naik satu beggar Sebenarnya saham ini sudah ada di dalam watchlist e-book kami yang bisa teman-teman download secara gratis Jadi bagi teman-teman yang belum mendownload e-booknya, silahkan download dulu e-booknya ya Linknya ada dalam deskripsi di video ini atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin E-book tersebut berisi e-book mengenai banyak hal seperti mindset investasi jangka panjang dan ada contoh saham undervalue-nya ya Di situ saya berikan 5 contoh saham undervalue yang salah satunya akan kita bahas di video kali ini Jadi pastikan teman-teman tonton video ini sampai selesai Oke, di video kali ini kita akan membahas salah satu emiten ya yang bergerak di sektor transportasi dan logistik yaitu WH atau Whitehorse Group Menurut saya ada story turnaround dari emiten ini Sebelum kita masuk ke analisa fundamentalnya, kita bisa melihat pergerakan harga saham dalam jangka panjang ya untuk WH ini ya Dimana saham WH di tahun 2014 pernah dihargai di level 280 Tahun 2021 sempat naik juga ke level 280 Sebelum akhirnya saat video ini diambil tanggal 7 Agustus 2023 harga saham WH ditutup di harga 134 Jadi video ini kita ambil menggunakan data harga saham penutupan di tanggal 7 Agustus 2023 Nah apa itu WH atau Whitehorse Group ya Yang dimana WH ini memiliki 3 segmen operasi atau 3 segmen bisnis Yaitu Whitehorse Deluxe Coach ya Atau segmen penyewaan bis Dimana bis ini teman-teman bisa lihat Merk dari bis ini adalah Whitehorse rata-rata ya Kemudian ada segmen Intercity Shuttle Yang biasa kita sering lihat di lapangan itu yaitu Travel Day Transnya Kemudian ada Explorer Eddy atau Open Trip atau Jasa Pariwisatanya Nah dari 3 segmen ini Ternyata kontribusi terbesar untuk posisi tahun 2023 ini adalah Di segmen Intercity Shuttle-nya Yaitu pendapatannya mencapai 50% dari total pendapatan WH di tahun 2023 ini Kemudian nomor 2-nya ada di bis charter-nya ya Atau di segmen charter bisnya yang sebesar 46% Kemudian untuk Jasa Pariwisatanya sekitar 4% Nah kalau teman-teman lihat di kolom Financial Ratio di sebelah kiri ini ya Terutama yang bawah yaitu Gross Profit Margin Net Income Margin Kemudian EBITDA Margin Disitu ada storage turnaround-nya Dimana tahun 2020 saat pandemi COVID Tentu saja semua kinerjanya hancur-hancuran alias jatuh ya Kemudian tahun 2021 ada recovery Dan tahun 2022 bisa dikatakan kondisinya sudah full Atau sudah beroperasi secara normal Ya sudah bisa menghasilkan laba Nah sekarang bagaimana dengan tahun 2023-nya Kebetulan untuk WH sampai saat ini Sampai video ini diambil Belum merilis laporan keuangan kuartal 2-nya Ya tapi kita lihat di kuartal 1-nya dimana Di kuartal 1 menurut saya kinerjanya Sudah menunjukkan perbaikan yang sangat bagus Penjualan bersih atau pendapatan dari WH ini Naik 65% dari 33 miliar menjadi 54 miliar Laba brutonya pun naik 72% Dari 12,4 miliar menjadi 21,4 miliar Penyumbang terbesar dari pendapatan WH Untuk posisi Maret 2023 Seperti yang kita bahas di slide sebelumnya ya Dimana jasa angkutan antarkota Atau segmen travel daily transnya Itu menyumbang sekitar 50% Dari total pendapatan dari WH ini ya Kemudian nomor 2 Yaitu jasa angkutan penumpang Yang sebesar 23 miliar Atau kurang dari 50% Yaitu persewaan bis white horse-nya Jasa lain-lain yaitu jasa pariwisata Masih menyumbang sekitar 4% Yang ngomong-ngomong mengenai public expose tadi Memang tidak tepat posisinya Per Maret 2023 Kemungkinan besar saya meyakini Di posisi Juni 2023 ini Atau di kuartal 2 Kondisinya akan semakin bagus Dimana di kuartal 2 Kalau kita mengingat-ingat Ada fenomena yang cukup menarik Untuk WH ini Dimana yang pertama ada Libur lebaran Kemudian yang kedua ada Libur sekolah Yang pastinya untuk segmen transportasi dan logistik Untuk produk-produknya WH ini Pasti akan booming di kuartal 2 ini Ya di kuartal 2 kemarin itu Nah laba bersihnya pun juga menarik ya Yang dimana laba bersih Posisi Maret 2023 Naik 237% Dari 1,5 miliar Menjadi 5,1 miliar rupiah Dan tentu saja harapannya Kenaikan laba bersih yang signifikan ini Bisa dipertahankan sampai akhir tahun 2023 ini Nah ini adalah gambaran Baik itu pendapatan Maupun laba bersih dari WH Secara jangka panjangnya Sejak tahun 2014 Tahun 2014 Sampai dengan tahun 2022 Bisa dikatakan Kinerja operasional dari WH ini Kurang bagus ya Pendapatannya turun Mengalami tren turun Sampai posisi terendahnya Tahun 2020 saat pandemi COVID Kemudian akhirnya Pendapatan dari WH beransur membaik Di tahun 2021-nya Kemudian udah lompatan Di tahun 2022 Dan Saya meyakini Saya optimis Di Tahun 2023 ini Pendapatannya Akan kembali naik ya Jadi saya Memproyeksi Kenaikan pendapatannya Hanya naik sekitar 20% saja Yaitu menjadi 220 miliar Dan kalau 220 miliar ini tercapai Artinya ini adalah pendapatan terbesar Dari WH sejak tahun 2015 Kemudian kita lihat di sisi laba bersihnya Dimana laba bersih dari WH ini Sejak tahun 2014 Sampai 2021 Memprihatinkan ya Yang dimana Sepanjang tahun tersebut Sekitar kurang lebih 7 tahun Lebih banyak ruginya Dibandingkan labanya Tahun 2020 Merupakan penurunan yang Cukup dalam ya Rugi yang cukup dalam Yang pastinya karena Saat itu terjadi Pandemi COVID Yang membuat WH harus rugi 33,5 miliar rupiah Kemudian Kinerja dari perusahaan ini Bisa menunjukkan Turn aroundnya ya Tahun 2021 Naik Alias Kerugiannya berkurang Dari 33,5 miliar Menjadi 9,6 miliar Tahun 2022 Akhirnya bisa Mencetak laba Menjadi 19,9 miliar Dan tahun 2023 Dengan proyeksi yang Konservatif Saya memproyeksikan Laba bersihnya Secara konservatif Paling tidak Naik 30% Ya jadi tadi Di slide sebelumnya Kita melihat Laba Kuartal satunya itu Naik 200% lebih Tapi saya memproyeksi Dengan level Yang sangat konservatif Tahun 2023 ini Labanya hanya Naik 30% saja Yaitu menjadi 25,9 miliar rupiah Dan kalaupun Laba 25,9 miliar rupiah Ini tercapai Ini juga bisa Dikatakan Ini adalah Laba tertinggi Ya Laba tertinggi Sejak tahun 2014 Tahun 2017 Itu bisa kita Hero-kan saja Karena disitu ada Komponen pendapatan Lain-lain Kemudian Yang menurut saya Juga menarik Lainnya Adalah Dimana WHO ini Melakukan Red issue Di tahun 2022 Ya jadi Sebelum Red issue Tahun 2022 Kemarin Total saham yang beredar Itu mencapai 886 juta Lembar saham Kemudian Setelah Red issue Di tahun 2022 Jumlah lembar saham Yang beredar Naik Dan kenaikannya Cukup signifikan Yaitu Mencapai 1,4 miliar Lembar saham Dimana Red issue Tersebut Perusahaan Menerima Dana Sekitar 71,7 miliar Rupiah Lalu Menariknya Dimana Nah Menariknya Disini Teman-teman bisa Lihat potongan Kue di sebelah kiri Before Red issue Dimana Sebelum Red issue Kepemilikan Dari PT Panorama Sentrawisata TBK Atau PAN-R Sebagai Induk dari WHA Ini Sebelumnya 44,91% Kemudian Setelah Red issue Kepemilikan Dari PAN-R PT Panorama Sentrawisata Ini Naik menjadi 54,6% Kebetulan Kalau Kepemilikan Publiknya Hampir sama 31% Sebelum Red issue Dan 30% Setelah Red issue Artinya Saat Red issue Di tahun 2022 Kemarin Rata-rata Yang Menyerap Dari Red issue Adalah Induknya Sendiri Yang dimana Saat itu Harga Red issue Ada di Sekitar 125 Rupiah Kalau Suatu Emitan Melakukan Red issue Dan Red issue Diserap Sendiri Oleh Pemilik Lama Maka Menurut Saya Bisa Dipastikan Perusahaan Ini Sangat Bagus Bahkan Pemilik Lama Sendiri Sangat Percaya Dengan Kinerja WHA Ini Kedepan Oke Dari Analisa Singkat Tadi Apa Yang Bisa Kita Simpulkan Yang Pertama Adalah Mengenai ROE Dengan Kenaikan Labai Yang Kurang Lebih Hanya 30% Proyeksi Yang Sangat Konservatif Untuk Tahun 2023 Ini Artinya RoE Tertinggi Sejak Perusahaan IPO Kalau Perusahaan Bisa Mencetak ROE Tinggi Bahkan ROE Setelah Red ISO Artinya Growth Atau Ekspansi Dari Perusahaan WHA Ini Sangat Bagus Jadi Berhasil Mampu Menumbuhkan Kenaikan Labai Yang Signifikan Kemudian Yang Kedua Kita Hitung Hitungan Valuasi Dimana Anggap Saja Harga Sahamnya Adalah Rasio 8x Yang Menurut Saya Valuasi Ini Adalah Valuasi Yang Masih Masuk Harga Wajar Jadi Untuk WHA Ini Saya Kategorikan Sebagai Growth Company At Reasonable Price Oke Mungkin Itu Sekilas Review Saya Mengenai Saham WHA Dan Sekali Lagi Teman-teman Harus Analisa Ulang Kalau Memang Berminat Atau Menginginkan Untuk Memiliki Saham WHA Ini Jangan Hanya Percaya Dengan Apa Yang Saya Om Bisa Jadi Analisa Saya Salah Oke Terima kasih Sudah Menonton Video Sampai Selesai Dan Bagi Teman-teman Yang Sudah Mendaftar Master Training Jangan Lupa Hari Sabtu Besok Kita Akan Ketemu Secara Offline Secara Langsung Di Jakarta Kita Ketemu Besok Di Jakarta Terima Kasih Dan Salam Pasif Income Terima